Halo guys, Assalamualaikum Masih inget gak minggu kemarin videoku yang ke Sunset Fall Garden and Resort Melanjutkan dari itu, ini ada cafe cerita kita, satu kompleks sama resortnya itu Disini tuh ada dua tempat, cerita kita dan Lejardin Cerita kitanya itu yang di depan, Lejardinnya itu di belakang Waktu kemarin kita breakfast, itu kita di Lejardin Sekarang kita masuk dulu ke cerita kita Pertama masuk kita disambut mbak-mbak yang super ramah Seperti biasa ditanyain untuk berapa orang gitu Mungkin yang ketinggalan sama videoku kemarin Aku kasih tau lagi, cerita kita cafe and itri itu ada di Jalan Magelang Salatiga Di Jalan Ngabla, Grabak, Kecamatan Ngabla, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah Tapi tenang gak usah diapalin guys Kalian langsung aja ketik di map cerita kita cafe and itri terus jalan deh Buka setiap hari dari jam 10 sampai jam 20 Aku saranin sih kalau kalian mau kesana weekend Mending reservasi dulu aja deh Cafe ini mengusung konsep kemarin ini Tropical Modern dengan wansa alam atau garden Pegunungan, viewnya bagus banget, luar biasa Dan jika beruntung kalau kalian kesini waktu cuacanya cerah Kalian bisa melihat view gunung dengan sangat cantik Disini ada dua lantai, lantai 1 dan lantai 2 Dan aku milih buat ke lantai 2 dengan harapan view gunungnya itu terlihat jelas Tapi sayangnya pas aku kesana itu posisinya lagi mendung Nah kalau ini menjadi salah satu pertimbangan aku kalau aku pergi ke suatu tempat yaitu parkirannya Tenang disini parkirannya luas banget Jadi kalian kalau misalkan bawa mobil, bawa keluarga, rombongan itu bisa terakomodasi dengan baik Pilihan menu nya juga banyak Ada Indonesian food, western food, beberapa beverage jawa seperti jamu-jamu Nah silahkan lihat sendiri Jangan lupa like, share dan subscribe Oh iya harga yang tertera ini belum termasuk sama tax, service dan PPN ya guys Kalian yang bawa anak kesini gak usah khawatir Karena disini juga menyediakan kids menu Antara lain ada pizza, ada spaghetti dan lain-lain Dan ini ada activity kids dari masnya yang sudah ketumpahan air Kemungkinan masnya tuh ngeliat aku riwoh banget Disini aku dikasih pensil warna sama gambar untuk anak-anak gitu Biar mereka bisa mewarnai jadi lebih anteng Finally makanan yang aku pesen udah dateng Ada iga bakar Ada sob buntut kuah Kita ini nunggunya cuma 10-15 menit aja guys Jadi gak lama Ada nasi goreng jawa juga Teh hangat Ini teh hangatnya aku pesen Semuanya pesen teh hangat soalnya guys Menurut aku disini pelayanannya servisnya itu bagus banget guys Sesimpel tadi mereka ngeliat aku riwoh Ada anak-anak Jadi mereka langsung kasih activity untuk anak-anak Dan otomatis anakku jadi lebih anteng Oke sekarang kita pindah ke outdoor Dan outdoornya dibuka hanya waktu weekend dengan minimum pembelian Kebetulan aku kesana waktu weekdays dan sepi Jadi kita bisa foto-foto disini Kalian yang pengen suasana puncak Untuk warga Jawa Tengah dan sekitarnya Itu bisa banget kesini Bisa ke kopeng disini suasananya juga udah dingin banget Menurut aku disini makanannya enak Harganya affordable Good service Good vibes Dan sekarang saatnya kita pulang Jangan lupa buat bayar dulu ya Sekian ceritaku dari cerita kita Thank you for watching Jangan lupa klik like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian Semoga bermanfaat Boleh juga buat follow instagram dan tiktok aku At Tia Fitria Bye bye Wassalamualaikum Bye bye Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton